Suling Emas Naga Siluman, Jilid 47 Kemanakah perginya pangeran Kien Liyong? Tadi Toa Oket telah melihat berkelebatnya beberapa orang yang disusul dengan lenyapnya Seng Pangeran. Dan memang benar demikianlah. Selagi tiga orang datu kaum sesat itu mengeroyok Cisian, muncullah tiga orang yang bergerak cepat, kemudian mereka itu menyambar tubuh Seng Pangeran, menotoknya dan melarikannya dengan cepat sekali. Mereka bertiga ternyata menggunakan ilmu berlari cepat, membuat pangeran Kian Liyong merasa seperti diterbangkan saja. Pangeran ini tahu bahwa kembali dia telah ditawan dan dilarikan orang, entah dari golongan mana. Akan tetapi pangeran ini tidak merasa takut. Kiranya yang menculik pangeran itu adalah tiga di antara para pendekar Siaw Lim Pai yang delapan orang banyaknya itu, yang telah diselamatkan oleh Seng Pangeran dari kepungan pasukan pada waktu Siaw Lim Si dibakar. Mereka membawa Seng Pangeran kepada sebuah kereta yang sudah dipersiapkan oleh kawan-kawan mereka, kemudian melarikan pangeran menuju ke timur. Harap Paduka tidak khawatir. Kami memang menawan Paduka, akan tetapi hal ini kami lakukan bukan karena kebencian pribadi. Kami adalah patriot-patriot bangsa Han, harap Paduka memaklumi keadaan kami, kata seorang di antara mereka dengan sikap hormat. Pangeran Kian Liyong hanya tersenyum dan mengangguk. Kemana kah kalian hendak membawa ku tanyanya? Kepada pimpinan kami di kota Chinan, jawaban singkat ini diterima Seng Pangeran tanpa banyak cakap lagi. Malah kebetulan, pikirnya, dia kelak akan menjadi kaisar, maka dia pun harus tahu benar tentang seluk-beluk mereka yang menganggap diri mereka sebagai para patetilat ini. Kelak, mau tidak mau, dialah yang akan berhadapan dengan mereka ini. Dan dia pun perlu melakukan pendekatan, agar selain mengetahui keadaan mereka lahir batin, juga dia akan dapat bicara dengan mereka, terutama sekali para pemimpinnya. Jadi Chinan, di Provinsi Santung itu sarang mereka? Perjalanan ke Chinan itu bukan dekat, akan tetapi di sepanjang perjalanan, tiga orang pendekar Siauling Pai itu bersikap sopan dan amat baik. Diam-diam Seng Pangeran memperhatikan. Dia memperoleh kenyataan bahwa gerakan mereka yang menamakan dirinya para patriot Han itu belum meluas, yaitu belum memperoleh banyak dukungan rakyat. Buktinya, di sepanjang perjalanan mereka itu merahasiakan perjalanan itu dan tidak pernah mereka menghubungi rakyat yang membantu mereka. Namun, harus diketahui bahwa mereka itu bersikap hati-hati sekali dan agaknya banyaknya teman-teman mereka yang diam-diam menjadi penyelidik dan pelindung sehingga perjalanan kereta itu tidak pernah mendapat gangguan. Setelah melalui perjalanan yang jauh dan melelahkan, akhirnya kereta memasuki kota Chinan di Provinsi Santung, langsung memasuki pekarangan sebuah rumah yang cukup besar dan kuno. Kereta itu terus bergerak masuk ke belakang, melalui jalan samping sehingga tidak nampak lagi dari depan. Seng Pangeran dipersilakan turun, lalu diiringkan memasuki rumah besar melalui pintu belakang. Ruangan di dalam rumah besar kuno itu luas sekali. Ketika Pangeran Tian Leong memasuki ruangan itu, dia memandang ke kanan-kiri dengan penuh perhatian. Ruangan itu nampak sunyi karena tidak ada suara, akan tetapi ternyata di situ duduk banyak orang. Laki-laki dan wanita-wanita yang kelihatan penuh semangat dan gagah perkasa. Lima orang pendekar Siaulimpai yang lain hadir pula di situ, jadi lengkap delapan orang dengan yang membawanya ke situ. Nampak pula beberapa orang Hwesio, bahkan ada pula yang berpakaian seperti Tosu. Akan tetapi yang terbanyak adalah pria-pria berpakaian seperti pendekar. Mereka duduk di atas bangku-bangku tidak teratur, akan tetapi semua menghadap kepada seorang laki-laki setengah tua yang usianya kira-kira 50 tahun namun masih nampak tampan dan gagah. Ada beberapa orang duduk di dekat pria ini, termasuk tiga orang wanita cantik setengah tua. Pangeran Tianlong segera mengenal pria gagah ini, dan dia pun dipersilatkan untuk duduk berhadapan dengan pria gagah yang agaknya menjadi pimpinan para patriot di tempat itu. Di antara orang-orang yang duduk di dekat pria gagah itu, nampak pula seorang pemuda yang kelihatan lebih gagah lagi, bersama dengan seorang darah yang menggunakan pakaian pria sehingga nampaknya sebagai seorang pemuda yang amat tampan. Akan tetapi sekali pandang saja taulah Seng Pangeran bahwa pemuda yang amat tampan itu adalah seorang gadis. Ahaha, selamat datang, pangeran kata pria tua yang gagah itu sambil bangkit berdiri memberi hormat. Suaranya halus dan ramah, juga sikapnya menghormat. Maafkan kalau kami membuat paduka banyak kaget dan lelah, akan tetapi kami girang bahwa paduka tiba di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Pangeran Tian Leong tersenyum, seperti biasa sikapnya tenang sekali dan yang amat mengagumkan para patriot adalah bahwa pangeran ini biarpun masih amat muda, namun sikapnya seperti seorang dewasa yang menghadapi sekelompok anak nakal saja. Silakan duduk, pangeran, kata pula pria tua gagah itu. Terima kasih, Butai Hiap, jawab Seng Pangeran sambil duduk dan memandang ke sekeliling. Sedikitnya ada 25 orang di dalam ruangan yang luas itu, kesemuanya adalah orang-orang yang bersikap gagah. Diam-diam dia merasa amat sayang bahwa orang-orang gagah seperti ini sekarang berdiri berhadapan dengan dia sebagai orang-orang yang memusuhinya atau setidaknya memusuhi kerajaan ayahnya. Kalau boleh aku bertanya, mengapa dalam waktu singkat saja terjadi perubahan besar dan sikap Butai Hiap menjadi berlawanan? Ketika aku hendak ditangkapi Mkangrooke, Butai Hiap melindungiku, dan sekarang Butai Hiap menawanku sebagai musuh. Apa artinya semua ini? Bu Seng Kin atau Butai Hiap tersenyum lebar dan kelihatan semakin ganteng biarpun usianya sudah setengah abad. Tak perlu diherankan, Pangeran, karena semua itu hanya menjadi akibat dari keadaan Pangeran dan Kaisar yang juga berlawanan. Kalau tempoh hari kami menyelamatkan Paduka, hanyalah karena kami hendak menolong seorang Pangeran yang bijaksana dari ancaman penjahat-penjahat macam Imkan hingga oke. Dan kalau sekarang ini kami terpaksa menawan Paduka adalah karena kami adalah patriot-patriot dan Paduka adalah putra mahkota. Pangeran muda itu mengangguk-angguk. Aku dapat mengerti, Butai Hiap. Lalu, setelah aku ditawan dan dibawa sini, apakah yang hendak kalian lakukan terhadap diriku? Tentu Paduka tidak mau menerima kalau kami mengatakan bahwa Ayah Paduka, Sri Baginda Kaisar Yung Ceng, telah melakukan banyak sekali kejahatan dan kelaliman, bertindak sewenang-wenang terhadap para orang gagah? Aku maklum apa yang kau maksudkan, akan tetapi bagaimanapun juga, pada waktu ini, aku hanya seorang Pangeran Mahkota dan seluruh kekuasaan mutlak berada di tangan Kaisar. Kaisar telah melakukan banyak tindakan sewenang-wenang, bahkan baru-baru ini telah membasmi dan membakar biara Syaulim Pai. Tentu Paduka mengetahuinya, bahkan juga Paduka menyaksikannya dan Paduka pula yang menyelamatkan delapan orang pendekar Syaulim Pai. Aku sudah tahu akan semua itu. Lalu apa kehendakmu? Kaisar bukan seorang penguasa yang baik, dan menambah dendam dan sakit hati para pendekar yang sejak dahulu tidak rela membiarkan tanah air dan bangsa dicengkeram penjajah mancu. Harap Paduka maafkan kalau kami bicara sejujurnya, karena Paduka adalah seorang yang juga memiliki kegagahan dan kebijaksanaan. Pangeran Tian Leong kembali tersenyum, bukan tersenyum pahit, sama sekali tidak membayangkan perasaan sakit mendengar ucapan itu, melainkan tersenyum maklum akan kenakalan anak-anak di sekelilingnya. Nanti dulu, Butai Hiap. Yang dinamakan penjajah itu adalah kalau satu negara menjajah negara lain, satu bangsa menjajah bangsa lain. Akan tetapi ku rasa bangsa mancu tidak mempunyai negara lain kecuali di sini, dan bangsa mancu sekarang pun sudah tidak ada dan menjadi satu dengan bangsa hon. Aku sendiri, sebagai pangeran, sama sekali tidak merasa sebagai bangsa mancu, tanah airku di sini dan negaraku juga di sini. Memang pada mulanya, bangsa mancu yang merupakan bangsa nomad itu menyerbu ke selatan dan karena kelemahan dan kesalahan bangsa hon sendirilah, yang tidak ada persatuan, sering berkelahi sendiri, dan kaisar amat lemah, para pembesarnya tidak ada yang jujur dan setia, semua tukang korup, maka akhirnya bangsa mancu dapat menjatuhkan kaisar yang berkuasa dan untuk selanjutnya sampai sekarang memimpin bangsa hon membangun negara. Akan tetapi aku bukan membela kerajaan ayahku, sama sekali tidak, hanya bicara menurut kenyataan saja. Memang, ayahku telah menyeleweng, menyerbu siyaun linsi dan semua itu dilakukan hanya karena urusan-urusan pribadi. Ayah telah menjadi lemah pula dan hal ini amat ku sesalkan. Kalau aku menjadi kaisar, semua hal yang bengkok pasti akan ku bikin lurus, dan niatku hanya ingin memajukan bangsa, membangun negara dan mendatangkan kematmuran bagi rakyat jelata. Semua patriot mendengarkan dengan alis berkerut. Mereka semua sudah tahu bahwa pangeran ini memang amat bijaksana dan andai kata pangeran ini yang menjadi kaisar, agaknya keadaan pun akan berubah. Akan tetapi kenyataannya sekarang, kaisar Yung Cheng telah menimbulkan dendam di hati para pendekar dan patriot. Kami dapat percaya apa yang paduka katakan, akan tetapi kenyataan sekarang ini amat pahit bagi kami, dan paduka masih belum menjadi kaisar. Oleh karena itu, kami harus bertindak, dan tidak mungkin kami diam saja membiarkan kaisar terus melakukan kelaliman sambil menanti paduka menggantikannya. Hem, butai hiap, langsung katakan saja. Apa yang hendak kalian lakukan kepadaku? Membunuhku? Aku tidak takut mati. Akan tetapi jangan harap dapat memaksaku untuk memerontak terhadap payah dan pemerintahku sendiri. Bu Sengkin tertawa. Kami pun tidak begitu bodoh, pangeran. Mana mungkin kami mengharapkan paduka, seorang pangeran mancu, memerontak terhadap kerajaan mancu sendiri? Tidak, kami pun cukup mengharga sikap paduka yang baik, dan kami percaya bahwa paduka akan menjadi kalsar yang paling bijaksana di antara semua kaisar mancu yang pernah ada. Lalu apa kehendak kalian sekarang? Kami tidak akan mengganggu paduka, hanya untuk sementara ini terpaksa paduka kami tahan dulu sebagai sandera. Dengan paduka sebagai sandera, kami hendak mengajukan tuntutan kepada Seri Baginda Kaisar, dan sebelum tuntutan kami dipenuhi, paduka tidak akan kami bebaskan. Pangeran itu tetap saja bersikap tenang. Apakah adanya tuntutan-tuntutan kalian? Tuntutan pertama, agar biara Syaulim Siang telah dibakar itu dibangun kembali. Kedua, agar semua pendekar Syaulim Pai dan para pendekar lain, patriot-patriot bangsa, tidak dikejar-kejar dan dibebaskan dari tuduhan memberontak. Ketiga, agar bangsa Han diperlakukan sama rata dengan orang-orang mancu. Dan keempat, agar para pendekar diberi kebebasan untuk membawa senjata guna bekal dan perlindungan diri di waktu mengadakan perjalanan jauh. Pangeran Tianlong mengangguk-angguk. Tuntutan yang cukup patut, hanya yang nomor dua itu harus ada pelaksanaan timbal balik. Jika para patriot tak ingin dikejar dan dianggap memberontak tentu saja mereka jangan melakukan gerakan memberontak. Aku akan ikut membujuk Kaisar untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan kalian itu. Semua patriot yang berkumpul di situ merasa lega dan girang. Kalau tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi, tentu saja tidak ada alasan bagi mereka untuk memberontak. Pemberontakan bukanlah soal yang mudah. Untuk memberontak terhadap kerajaan yang demikian kuatnya, harus mempunyai sedikitnya ratusan ribu orang pasukan dan perlengkapan yang besar. Kalau hanya sekelompok pendekar saja, mana mungkin dapat melakukan pemberontakan? Demikianlah, mulai hari itu, Seng Pangeran diperlakukan sebagai seorang agung walaupun dia tidak mempunyai kebebasan dan menjadi tawanan. Siang malam dikawal dan dijaga. Bu Tai Hiap lalu mengiring utusan dan surat kepada Kaisar untuk menyampaikan tuntutannya. Tentu saja tempat di mana pangeran ditahan itu sangat dirahasiakan. Pemuda gagah perkasa dan gadis berpakaian pria yang duduk di dekat Bu Tai Hiap ketika pangeran mahkota dihadapkan itu adalah Seng Hang Bu dan Cuk Bek En. Bagaimanakah kedua orang dari Lembah Suling Emas yang kini berubah nama menjadi Lembah Nagasiluman itu dapat tiba di tempat itu dan bergabung dengan para patriot? Untuk mengetahui hal ini, mari kita ikuti perjalanan pemuda Seng Hang Bu, pewaris dari ilmu mukjijat keluarga Cu di Lembah Nagasiluman. Pemuda inilah satu-satunya orang yang mewarisi ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang hebat, bahkan pedang pusaka itu pun kini berada di tangannya, selalu disembunyikan di balik bajunya yang panjang. Seperti telah kita ketahui, Seng Hang Bu secara kebetulan bertemu dengan Cisian ketika diang muncul membantu darah itu menghadapi hak imoong yang amat lihai itu. Kemudian, karena diang diang kam hang pergi, maka Cisian melakukan perjalanan bersama Seng Hang Bu. Akan tetapi, sebentar saja terjadi percocokan ketika Cisian mendengar bahwa Seng Hang Bu yang mewakili Lembah Nagasiluman dan keluarga Cu, kalau bertemu dengan kam hang hendak menantang kam hang mengadu ilmu, yaitu mengadu ilmu pedang Kim Siaw Kiam Sud melawan ilmunya, Kuai Leong Kiam Sud. Mendengar ini, Cisian marah-marah dan menantang hang bu, bahkan lalu menyerangnya sehingga terjadi pertandingan seru di mana hang bu mengalah. Cisian meninggalkannya dan pemuda ini berduka sekali. Dia telah jatuh cinta kepada Cisian semenjak perjumpaannya dahulu, beberapa tahun yang lalu ketika Cisian masih seorang darah kecil di pegunungan yang tertutup salju. Semenjak itu dia tidak pernah dapat melupakan Cisian, dan pertemuan terakhir ini menimbulkan kekaguman hebat melihat betapa darah itu telah menjadi seorang pendekar wanita yang amat lihai. Kekaguman yang mempertebal cintanya dan yang membuatnya tanpa ragu-ragu lagi menyatakan cintanya kepada darah itu. Akan tetapi, darah itu agaknya membencinya. Karena dia adalah pewaris Kuai Leong Pokiam dan dia dianggap musuh besar dari Kam Hong, Su Heng Dara itu, hang bu merasa sedih sekali. Perasaan duka dalam hati seorang pemuda yang merasa ditolak cintanya memang amat menyiksa. Segala sesuatu tampak hamba dan hidup rasanya menjadi hambar. Kegembiraan lenyap dan yang ada hanya perasaan ibaduka yang semakin besar. Dalam keadaan seperti ini, Hang Bu melanjutkan perjalanannya. Dia merasa seperti sebuah boneka hidup yang hidupnya hanya untuk melaksanakan tugas-tugas belaka. Tugasnya adalah pertama-tama, menyelamatkan pedang pusaka Kuai Leong Pokiam agar jangan sampai terampas oleh utusan kaisar yang mencari dan mengejarnya sebagai buronan. Kedua, dia harus mencari Kam Hong untuk mempertahankan nama keluarga Cu dan untuk menyatakan bahwa ilmu Kuai Leong Kiam Sud tidak kalah oleh ilmu Kim Xiao Kiam Sud. Dan juga, dia harus menegus kekalahan para gurunya itu dari tangan pendekar naga sakti gulun pasir. Pada suatu hari yang amat panas, lewat tengah hari, Hang Bu duduk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang. Keteduhan di bawah sebatang pohon terasa nikmat sekali setelah diatadi terpanggang di dalam terik matahari, membuatnya mengantuk. Akan tetapi dia tidak tidur, melainkan melamun. Terbayanglah di pelupuk matanya tentang perubahan dirinya dan keadaannya. Dahulu, ketika dia masih menjadi seorang pemburu biasa, tanpa ilmu yang tinggi, hanya seorang pemburu kasar biasa, kehidupannya selalu penuh dengan kegembiraan. Menyusuri jejak binatang saja sudah mendatangkan kegembiraan tersendiri. Dalam keadaan berburu sudah mendatangkan ketegangan dan kegembiraan yang penuh harapan. Apalagi kalau ternyata dia berhasil merobohkan binatang buruannya, girangnya bukan main. Dilanjutkan dengan penjualan hasil buruan, juga mendatangkan kegembiraan tertentu. Dan sekarang? Sekarang jauh berbeda daripada dahulu. Dia kini bukan seorang pemburu kasar biasa lagi. Dia seorang ahli waris ilmu silat tinggi yang tiada duanya di dunia. Dia telah menjadi seorang berilmu, seorang pendekar. Katakanlah dia telah maju. Akan tetapi bagaimana jadinya? Lenyaplah kegembiraan hidup seperti yang dirasakannya ketika dia masih menjadi seorang pemburu kasar dan bodoh. Kini dia menjadi seorang yang mempunyai banyak musuh. Lenyap semua kebahagiaan, lenyaplah semua ketenteraman. Dia dikejar-kejar dan dibebani tugas berat. Dan lebih dari itu malah, dia berjumpa dengan Cixian hanya untuk patah hati. Sedih hatinya, dan orang yang berduka biasanya memang selalu mudah mengantuk. Dalam kedukaan, orang membuang dan menghamburkan banyak sekali kekuatan batin, maka mudah membuatnya mengantuk. Tanpa disadarinya, sambil bersandar batang pohon, Hang Bu pun teridur. Kebanyakan dari kita saling berlomba untuk mengejar yang kita namakan kemajuan. Semenjak masih kecil sekali, sejak duduk di kelas 0, kita didorong dan dibentuk oleh orang-orang tua kita dan oleh guru-guru kita untuk mencari kemajuan. Angka-angka di buku laporan sekolah menunjukkan apakah kita maju ataukah tidak, dan kemajuan selalu dianggap sebagai sesuatu yang sangat baik, menjadi tujuan kita sejak kecil sehingga setelah kita dewasa, tak mungkin lagi kita terlepas dari kehasan akan apa yang kita namakan kemajuan itu. Apakah yang sesungguhnya yang kita namakan kemajuan? Dalam buku laporan sekolah, angka-angka kita menunjukkan bahwa kemajuan adalah apabila angka-angka kita lebih baik daripada yang sudah. Jadi kemajuan tampak setelah ada perbandingan. Sekarang kelas 1, lain tahun kelas 2, itu namanya maju. Sekarang berpenghasilan Rp10.000 sebulan, lain waktu Rp20.000, itu namanya kemajuan. Si A lebih maju daripada si Ben dan si C lebih maju lagi. Semua orang berlari, berlomba untuk mencapai apa yang kita namakan kemajuan. Jadi kemajuan adalah suatu keadaan yang kita anggap lebih baik daripada keadaan lain yang sudah ada. Bukankah demikian? Lebih dari itu. Kemajuan kita anggap sebagai sesuatu yang jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih enak, pendeknya lebih mendatangkan kesenangan dalam hati kita. Oleh karena itulah maka kita berlomba untuk mengejar kemajuan. Akan tetapi, benarkah demikian keadaannya? Benarkah kemajuan akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan? Memang, tujuan yang tercapai mendatangkan kepuasan dan kesenangan, akan tetapi hanya sejenak saja. Penyakit yang sudah mendarah daging pada diri kita, yaitu mencari kemajuan, akan timbul pada saat kita telah mencapai sesuatu yang kita kejar-kejar itu, yaitu mencari kemajuan lain yang lebih menyenangkan daripada apa yang kita capai. Diberi sejengkal ingin sehasta, ingin sedepa, ingin yang lebih panjang lagi. Dan kita terseret ke dalam saluran keinginan untuk maju ini sampai kita masuk ke lubang kubur. Ini pun tidak menjadi soal kalau saja kita tidak melihat bahwa dalam pelaksanaan pengejaran suatu cita-cita, pengejaran ambisi, pengejaran sesuatu atau suatu keadaan yang kita inginkan, menimbulkan tindakan-tindakan yang kadang-kadang merupakan penyelelengan. Untuk dapat maju, kadang-kadang kita tidak segan untuk mendorong orang lain, untuk melangkai orang lain, mendahului orang lain. Bahkan tidak jarang, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita, maka kita memergunakan segala daya upaya, tidak peduli lagi apakah daya upaya itu benar ataukah tidak. Maka, dapatlah kita lihat keadaan di sekeliling kita. Mengejar kemajuan dalam harta menimbulkan korupsi, penyelundupan, perdagangan gelap, perdagangan morfin dan sejenisnya, pencopetan dan banyak lagi pekerjaan kotor lain. Pengejaran kemajuan dalam kedudukan menimbulkan perebutan kekuasaan yang menyeret orang banyak ke dalam permusuhan, jegal-menjegal, bahkan dapat memuncak sampai pada berbunuh-bunuhan. Mengapa kita harus mengejar kemajuan? Sampai di manakah batas kemajuan itu? Kalau kita mempelajari sesuatu, kalau kita mengerjakan sesuatu, mengapa harus ada dorongan untuk memperoleh kemajuan? Apakah untuk memperoleh hasil baik dalam sesuatu yang kita kerjakan itu harus didasari hasrat untuk maju? Kemanakah minat dan rasa cinta kita kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Dengan minat dan rasa cinta, maka pikiran untuk memperoleh kemajuan tidak dipedulikan lagi. Si A dan si B berdagang kue yang mereka buat sendiri. Usaha mereka serupa, dengan modal yang sama. Si A membuat kue dengan penuh minat dan penuh rasa cinta kepada pekerjaannya. Si B membuat kue dengan penuh keinginan untuk mendapat kemajuan yang dalam hal ini tentu saja agar banyak laku dan banyak untung, terutama sekali banyak untung dan lekas memperoleh hasil besar. Siapakah di antara mereka yang akan menghasilkan kue yang baik? Si A tentu saja. Minatnya dan rasa cintanya terhadap pekerjaannya akan membuat dia melakukan pekerjaannya, yaitu membuat kue dengan tekun, sebaik mungkin, selezat mungkin atau dalam istilah dagangannya, menjaga mutu yang utama, sedangkan soal keuntungan tidak membuat dia buta. Sebaliknya si B yang ingin lekas mendapatkan hasil banyak, mungkin saja mengurangi gulanya, mengurangi mutu bahannya, agar kalkulasi lebih rendah, agar untung lebih banyak, dan tentu saja dia akan membuat secepat dan sebanyak mungkin. Nah, jelas nampak perbedaan antara perbuatannya yang didorong oleh keinginan maju dan pekerjaan atau perbuatan yang didorong oleh minat dan cinta terhadap apa yang dilakukannya. Mengapa kita tidak menanamkan cinta ini kepada anak-anak, agar mereka itu mencintai apapun yang mereka lakukan atau kerjakan? Mengapa selalu mengiming-imingi mereka dengan pujian, kemajuan, lebih pintar daripada anak lain, lebih menang daripada anak lain? Mengapa menanamkan benih persaingan dan ingin selalu paling tinggi dalam batin mereka yang masih bersih dan murni itu? Halmu yang tertidur pulas di bawah pohon menjadi terkejut, seolah-olah ada yang menggugahnya. Dia terkejut oleh kenyataan bahwa dia tertidur tanpa disadarinya, itu suatu hal yang amat tidak baik bagi seorang ahli silat, apalagi kalau di mana-mana terdapat musuh dan bahaya. Dia pun meloncat dan memandang ke kanan-kiri. Tiba-tiba telinganya mendengar suara beradunya senjata. Ada orang-orang sedang berkelahi, pikirnya. Cepat dia pun menyambar bungkusan pakaiannya dan larilah dia ke arah suara itu, suara orang-orang berkelahi, di dalam hutan. Ketika dia tiba di tempat itu, dia semakin terkejut mengenal seorang pemuda yang amat tampan sedang dikeroyok oleh belasan orang yang dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi besar yang daun telinga sebelah kirinya buntung. Tentu saja dia mengenal pemuda tampan itu yang bukan lain adalah Cupekin. Dia terheran mengapa Cupekin dapat berada di tempat itu, padahal jaraknya dari lembah di mana darah itu tinggal terpisah ribuan lijauhnya. Nampak Cupekin menggunakan sebatang pedang untuk melawan. Semenjak lembah itu meninggalkan nama lembah suling emas dan berganti nama menjadi lembah naga siluman, Cupekin juga tidak lagi mau mempergunakan suling emas untuk senjata. Ia sudah mengganti suling emasnya dengan sebatang pedang yang baik karena memang di lembah itu banyak terdapat senjata yang baik, dan ia tidak kaku memainkan pedang karena selain semenjak kecil Cupekin menerima gemblengan ayahnya sendiri dengan berbagai macam ilmu silat dengan senjata apapun, juga sesungguhnya gerakan suling itu merupakan gerakan pedang pula. Akan tetapi, belasan laki-laki yang mengeroyok Pekkin itu adalah orang-orang kasar yang semua memiliki kepandaian lumayan dan tenaga besar. Terutama sekali pemimpin mereka yang buntung daun pelinga kirinya itu, sungguh merupakan lawan yang tangguh. Darah yang berpakaian pria itu mulai terdesak dan terkurung rapat dan karena si pelinga buntung itu memainkan sepasang goloknya dengan hebat, maka Pekkin tidak diberi kesempatan lagi untuk merobohkan anak buahnya, tetapi terpaksa memutar pedang hanya untuk melindungi tubuh dari hujan serangan senjata para pengeroyoknya itu. Melihat semuanya terdesak dan terancam bahaya, apalagi melihat si pelinga buntung itu lihai sekali, Hang Bu menjadi marah. Cepat dia mencabut Kuai Leong Kiam yang tersembunyi di balik jubahnya dan sekali dia meloncat dan menggerakkan senjata pusakannya, nampak sinar biru yang menilaukan mata, dan biarpun kepala perampok pelinga buntung itu berusaha memapakinya dengan sepasang goloknya, seketika goloknya itu terbabat putus dan sinar biru yang menyambar itu menembus lehernya. Sinar itu terus menyambar-nyambar dan dalam waktu singkat saja, robohnya kepala rampok yang lehernya tertembus sinar pedang itu disusul oleh enam orang anak buahnya. Melihat ini, sisa para perampok menjatuhkan diri berlutut dan minta-minta ampun. Akan tetapi Pek In mengamuk dan merobohkan mereka semua. Hang Bu cepat mencegahnya, akan tetapi dalam emukannya, darah itu telah membunuh lima orang, dan hanya ada empat orang lagi saja yang sempat diselamatkan Hang Bu dan mereka hanya mengalami luka-luka oleh pedang Pek In. Setelah semua perampok keroboh, barulah Pek In membalik dan menghadapi Hang Bu. Mereka berdiri saling berpandangan, dan kemudian terdengar Pek In terisak menangis. Suheng, kau, kau kejam sekali, hu 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 hu. Hang Bu memandang heran. Baru saja dia hendak menegur dan mengatakan betapa kejamnya semuanya hendak membunuh lawan yang sudah mengaku kalah dan minta ampun, malah didahului oleh darah itu yang menangis dan mengatakannya kejam sekali. Sumoy, apa maksudmu mengatakan aku kejam? Mendengar pertanyaan ini, Pekin menangis semakin terisak-isak Halmu yang melihat betapa empat orang anggota perampok yang belum tewas, hanya terluka itu, mengerang kesakitan akan tetapi juga dapat mendengar percakapan mereka, kemudian menggandeng tangan Pekin dan darah itu ditariknya pergi dari situ Mari kita bicara di tempat lain, Sumoy, katanya Pekin masih menangis dan membiarkan dirinya digandeng dan dibawa ke tempat lain, agak jauh dari tempat para perampok menggeletak itu Nah, katakanlah, mengapa aku kejam? Suheng, kau, pergi begitu saja meninggalkan aku, hu hu hu, aku telah mencari-carimu setengah mati, berbulan-bulan lamanya, sampai aku hampir putus harapan Hu hu hu, kenapa engkau begitu kejam meninggalkan aku? Melihat darah yang biasanya amat tabah dan belum pernah dilihatnya menangis itu Kini sesengguhkan, Hong Bu merasa kasihan juga Darah ini sudah ditinggal ayahnya yang mengasingkan diri sebagai pertapa, dan dia tahu bahwa darah ini amat dekat dengan dia Maka setelah dia pergi, memang seolah-olah Pekin hidup sendirian saja di lembah yang sunyi itu Karena merasa kasihan, maka dia lalu merangkul dadis itu dan mengelus rambutnya Merasa betapa pemuda itu merangkul dan mengelus-elus rambutnya, Pekin menangis semakin keras dan dia pun balas merangkul dan menyembunyikan mukanya di dada pemuda itu Suheng, aku cinta padamu, Suheng, aku tidak mau terpisah darimu lagi, lebih baik aku mati saja daripada harus berjauhan darimu Bukan main kagetnya hati Hong Bu mendengar ini Memang dia tahu bahwa gadis ini mencintanya, akan tetapi kalau gadis ini akan terus bersamanya, tidak mungkin pula, sebab dia mencinta Cixian, bukan gadis ini Akan tetapi dengan halus dia melepaskan rangkulannya dan memegang kedua punda gadis itu, mendorongnya perlahan dan sambil memegang kedua punda itu dengan lengan diluruskan Dia memandang wajah yang manis dan basah air mati itu Gadis ini masih terisak, sesenggukan Sumoy, dengarlah baik-baik Bukan aku tidak suka kalau engkau ikut denganku, akan tetapi engkau tentu tahu bahwa aku mempunyai tugas yang luar biasa beratnya dan berbahayanya Pertama, aku menjadi orang buruan dan dikejar-kejar oleh utusan kaisar yang amat sakti Engkau sendiri tahu betapa ayahmu dan susuk cusengmu yang demikian saktinya, tidak mampu menandingi pendekar sakti gulun pasir Dan aku dicari oleh pendekar itu dan istrinya dan putranya, jenderal muda yang juga amat lihai Kedua, aku harus menebus kekalahan para guru dari naga sakti gulun pasir, tugas yang amat berat dan berbahaya Ketiga, aku harus menebus kekalahan suhu dari suling emas kamhong Nah, bagaimana engkau dapat ikut denganku? Memela diri sendiri saja sudah amat berat bagiku, apalagi harus melindungi engkau Aku tidak akan mengganggumu, suheng Engkau tidak perlu melindungi aku, karena aku dapat memela diri sendiri Kalau perlu, jangan lagi kau cari mereka, pendeknya, terserah apa saja yang hendak kau lakukan Tapi aku tidak mau kau tinggal lagi, tidak mau aku berpisah darimu Tapi, sumoy, suhu akan marah kepadaku Engkau harus kembali ke lembah, sumoy Aku berjanji, kalau sudah selesai semua urusan dan tugasku, aku pasti akan kembali ke sana Tidak, aku tidak mau kembali ke tempat yang sunyi itu Aku bisa mati kesepian di sana, tanpa engkau Aku ingin mati hidup bersamamu, suheng Ahahahangbu menjadi bingung sekali Dia tahu bahwa Pekin adalah seorang gadis yang keras hati dan yang sejak kecil terlalu dimanja oleh ayahnya Sehingga apapun yang diinginkannya, harus terlaksana Kalau dia menolak, tentu Pekin akan marah dan sukar dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh gadis yang keras hati ini Dia lalu berjalan pergi dari situ dengan muka tunduk, maklum bahwa gadis itu mengikutinya dari belakang Sampai lama mereka berjalan tanpa berkata-kata Dan akhirnya Pekin mempercepat langkahnya berjalan di samping suhengnya, lalu menyentuh lengan suhengnya itu Suheng, apakah engkau marah kepada ku tanyanya sambil memandang wajah yang tampan itu? Hem, tidak marah, aku hanya bingung, sumoy Suheng, kau maafkanlah diriku kalau aku menyusahkan dan membingungkan hatimu Akan tetapi sungguh mati, aku tidak dapat berpisah darimu, suheng Aku, aku cinta padamu dan lebih baik aku mati saja daripada harus kau tinggalkan Hang Bu menarik napas panjang Sejenak ia menatap wajah itu Wajah yang manis Seorang gadis yang baik dan gagah perkasa keturunan pendekar Alangkah mudahnya baginya untuk jatuh cinta kepada seorang gadis seperti ini Kalau saja dia tidak lebih dulu tergila-gila kepada Cisian Bagi seorang pemburu sederhana seperti dia Tekin merupakan darah yang sudah terlampau baik Akan tetapi, apa hendak dikata Dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Cisian Dan tidak mungkin agaknya untuk melupakan Cisian dan menengok kepada gadis lain Walaupun dia masih merasa perihatinya melihat Cisian tidak membalas cintanya Bahkan memusuhinya Ah, betapa hidup ini penuh derita Pikirnya, darah yang dicintanya justru memusuhinya Dan darah yang mencintanya tak mungkin dibalasnya Demikianlah, dengan terpaksa sekali Hang Bu melakukan perjalanan bersama Pek En Dia masih bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan Kemudian dia teringat bahwa mereka berada dekat dengan kota Cianan Dimana menulut berita yang didengarnya terdapat sarang pendekar patriot Memang sejak lama Hang Bu telah merasa setia kawan dengan para pendekar patriot Terutama sekali setelah terjadi pembakaran garas Yao Lim Si Memang tadinya dia sudah memiliki keinginan untuk singgah di Cianan dan mengunjungi pusat perkumpulannya para pendekar patriot itu Kini, setelah Pek En ikut bersamanya Timbul pikirannya bahwa sebaiknya jika dia mengajak gadis itu ke pusat para pendekar Siapa tahu Pek En yang beratak pendekar itu akan tertarik hatinya Dan kalau saja dia bisa menitipkan Pek En untuk sementara di tempat itu Bersama dengan para pendekar patriot Maka selain dia sendiri tidak dibebani berat untuk melindunginya Juga mungkin gadis itu mau ditinggalkannya Orang yang seperti Pek En harus diberi kesibukan yang mengasihkan dan menyenangkan hatinya Demikianlah, Hang Bu lalu mengajak semuanya melanjutkan perjalanan menuju ke kota Cianan Akan tetapi karena mereka memasuki kota Cianan setelah lewat senja Maka Hang Bu merasa tidak enak untuk langsung mencari dan mengunjungi para pendekar Maka dia lalu mencari penginapan dan menyewa dua buah kamar yang berdampingan untuk melewatkan malam itu Su Heng, engkau sengaja menuju ke kota ini Hendak mencari siapakah Pek En bertanya setelah mereka makan malam dan duduk di ruangan dalam Tidak jauh dari kamar mereka Melihat di kanan kiri tidak ada orang Hang Bu lalu menjawab sambil berbisik Sik, Sumoy, selama engkau meninggalkan lembah, di dalam perantauanmu Apakah engkau pernah mendengar mengenai para pendekar patriot yang mulai bergerak karena pendekanan kaisar? Pek En mengangguk Aku pernah mendengar tentang dibakarnya biara Syao Lim Si, Su Heng Mereka itukah yang kau maksudkan? Hang Bu mengangguk Mereka dan banyak orang lagi yang merasa tidak suka melihat kelaliman kaisar dan tidak suka melihat penjajahan bangsa mancu atas bangsa kita Apakah engkau tidak terparik? Pek En mengangguk Memang mereka itu hebat dan gagah sekali, Su Heng Akan tetapi apa hubungannya dengan kita? Memang tidak ada hubungannya secara langsung, Sumoy Akan tetapi apakah kita juga harus diam saja menyaksikan kelaliman kaisar itu? Bayangkan saja Para pendekar di Syao Lim Si, para pendekar Syao Lim Pai yang terkenal gagah perkasa itu Yang selalu membela kaum lemah tertindas dan menentang mereka yang jahat sewenang-wenang Dibasmi dan jaranya dibakar Entah berapa banyaknya pendekar gagah perkasa yang tidak berdosa dibunuh, dibantai oleh pasukan besar Bukankah kita ini juga merasa sebagai pendekar, Sumoy? Lalu apa yang hendak kau lakukan, Su Heng? Aku ingin menemui mereka, ingin berkenalan dengan orang-orang gagah itu Baik sekali Di mana? Di sini? Halmu mengangguk Ya, aku mendengar bahwa mereka berkumpul di Cinaan ini, dan kini aku ingin sekali bertemu dengan mereka Kabarnya, aku mendengar dari seorang pendekar yang hidup sebagai nelayan sungai yang kulalui Mereka itu berkumpul di sebuah rumah kuno yang disebut Gedung Mawar Kuning Kiraku tidak sukar mencari rumah dengan nama seperti itu Baik, aku ikut, Su Heng Aku pun senang sekali kalau dapat berkenalan dengan mereka, dan Tiba-tiba Hang Bu mengeluarkan bunyi, SSTTT dan memberi tanda agar semuanya tidak bicara lagi Seorang pelayan rumah penginapan membawa lentera mengantar masuk tiga orang tamu baru yang agaknya baru tiba di malam itu Karena mereka diberi kamar agak ke belakang, maka mereka itu melewati kamar-kamar Hang Bu dan Pek In ketika diantar oleh pelayan ke kamar mereka di belakang Diam-diam Hang Bu memperhatikan mereka, juga Pek In dan wajah Pek In berubah pucat sekali, lalu gadis ini menundukan mukanya, atau lebih tepat menyembunyikan muka dan memutar tubuh mebelakangi tamu-tamu itu Hang Bu memandang dengan penuh perhatian dan jantungnya berdebar tegang Dia tidak mengenal mereka itu, akan tetapi mereka segera dapat menduga siapa adanya pria setengah tua gagah perkasa yang buntung sebelah lengannya itu Ciri khas dari pendekar Sakti Gulun Pasir Kalau saja orang ini tidak datang bersama seorang wanita setengah tua yang cantik jelita dan gagah dan seorang pemuda yang ganteng sekali, juga amat gagah Tentu dia dapat menduga bahwa mungkin saja orang itu bukan si pendekar buntung lengan Akan tetapi, melihat dua orang teman si buntung itu, hatinya tidak ragu-ragu lagi Siapa lagi kalau bukan Raga Sakti Gulun Pasir dan anak istrinya yang liha itu Akan tetapi tiga orang itu agaknya tidak mempedulikan dia, juga tidak melihat kepada Pek In yang sudah membuang muka Setelah mereka itu lewat dan memasuki tikungan, barulah Pek In memegang lengan Hang Bu dan berbisik, itu mereka Hang Bu mengangguk dan memberi isyarat kepada semuanya untuk memasuki kamar semuanya Setibanya di dalam kamar, Hang Bu berkata, aku mengenal mereka Tentu inilah Naga Sakti Gulun Pasir dan anak istrinya, bukan? Benar Apakah mereka melihatku, Suheng? Mereka tentu mengenalku Agaknya mereka tidak menoleh kepadamu, akan tetapi siapa tahu Mereka adalah orang-orang sakti, dan kedatangannya di rumah penginapan ini sungguh suatu hal yang terlalu kebetulan Mereka mencari-cariku, kenapa kebetulan mereka datang ke rumah penginapan di mana aku berada? Sumoy, kita harus pergi sekarang juga Tidak, aku tidak takut Pek In berseru dan mengepal tinju Aku tidak sudi melarikan diri Bukan melarikan diri karena takut, Sumoy, melainkan Apa? Sudahlah, Hang Bu tidak mau mengatakan bahwa dia terpaksa melarikan diri karena dia berada bersama Pek In Betapapun lihainya Pek In, gadis ini sama sekali bukan tandingan para pendekar sakti itu Dan kalau harus melindungi gadis itu, tentu dia tidak akan dapat bergerak leluasa Sumoy, bukankah engkau ingin ikut denganku? Benar, dan wajah yang manis itu kembali nampak khawatir Jangan, tinggalkan aku, Su Heng Nah, aku mau pergi sekarang Engkau ikut ataukah tidak setelah berkata demikian Hang Bu pergi meninggalkan gadis itu Memasuki kamarnya dan mengambil buntalan pakaiannya Pek In tidak menjawab Akan tetapi tahu-tahu ia telah mengikuti pemuda itu dan sudah membawa pula buntalan pakaiannya Wajahnya cemberut, akan tetapi masih manis Setelah mereka berdua meninggalkan rumah penginapan itu melalui jalan jendela dan melakukan perjalanan cepat Pek In mengomel, sungguh memalukan sekali kalau kita harus melarikan diri dari mereka Sumoy, seorang pendekar bukan saja harus berani dan gagah perkasa, akan tetapi juga harus cerdik Aku bukan takut kepada mereka, akan tetapi kita harus cerdik Mereka bertiga itu adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi sekali Sebaiknya kalau kita lebih dulu menemui para pendekar Patriot yang tentu tidak bersahabat dengan mereka Mengingat mereka itu adalah kaki tangan Kaisar Huh, jadi engkau hendak mencari teman? Bukan, hanya hendak mengimbangi mereka kalau-kalau mereka maju mengeroyok Pek In memandang dengan tajam Air, bagaimana engkau dapat menduga serendah itu kepada pendekar Naga Sakti Gulun Pasir? Dia dan anak istrinya mendatangi lembah bertiga saja, sama sekali tidak takut akan dikeroyok Karena mereka percaya bahwa seorang pendekar tidak nanti akan berlaku curang Dan aku pun percaya bahwa pendekar Naga Sakti Gulun Pasir bukanlah orang yang curang Hangdu hanya tersenyum Tetap saja dia tidak mau mengatakan bahwa tindakannya itu bukan sekali-kali karena takut Melainkan karena dia harus menyelamatkan pedang Jangan sampai terampas putusan Kaisar Pula, dia pun harus melindungi Pek In Bagaimana mungkin dia sekaligus melindungi pedang dan Pek In Kecuali kalau Pek In sudah berada di tempat aman Misalnya di antara para pendekar Patriot itu barulah dia akan merasa lega dan mungkin saja dia malah akan menantang siapa yang berhak memiliki pedang pusaka Juga menebus kekalahan gurunya Tidak sukar bagi mereka untuk mencari gedung mawar kuning itu Setiap orang tahu di mana adanya gedung tua itu yang kini menjadi sebuah perkumpulan silat yang bernama perguruan silat Kim Joweng, Garuda Kuku Emas Memang gedung ini pernah menjadi pusat perguruan silat yang masih merupakan cabang dari Siaul Impai itu Gurunya adalah seorang seciong yang pernah menjadi murid Siaul Impai dan memang ilmu silat Kim Joweng yang diajarkannya itu masih bersumber pada ilmu silat Siaul Impai Karena itulah, maka ketika ada pergerakan para pendekar Patriot, gedung tua yang besar ini dipilih menjadi pusat tempat pertemuan mereka Gedung itu dikurung pagar tembok yang tingginya hampir 3 meter Akan tetapi bukan merupakan penghalang yang sulit bagi Hang Bu dan Pek Ken Mereka meloncat ke atas pagar tembok itu dan melayang ke sebelah dalam Akan tetapi begitu kedua kaki mereka turun ke atas tanah, terlihat berkelebatnya bayangan banyak orang dan tahu-tahu mereka telah dikepung oleh belasan orang yang rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi Kiranya gerak-gerik mereka sejak mendekati gedung sampai ketika mereka berdua melompat ke atas pagar tembok telah diketahui oleh para penjaga dan hal ini saja menunjukkan betapa kuatnya penjagaan para pendekar di tempat itu Kami bukan musuh Hang Bu cepat berkata sambil mengangkat kedua tangan memberi hormat Kami adalah sahabat-sahabat yang ingin bertemu dengan pimpinan para Nghyong di sini Tentu saja ucapan itu tidak bisa diterima begitu saja Dua orang ini masuk secara gelap bukan melalui pintu sebagai tamu Mana bisa mereka mempercayai keterangan itu? Pula, keadaan para pendekar Patriot di situ merupakan rahasia Tidak ada yang tahu bahwa tempat itu menjadi sarang mereka Maka, orang yang datang dan tahu akan hal itu sungguh merupakan orang yang patut dicurigai Siapa engkau bentak seorang di antara mereka? Namaku Sim Hang Bu, dan ini adalah Chu Pekin Aih, kiranya benar Pekin tiba-tiba terdengar seruan suara wanita dan seorang wanita berkelebat datang dan berdiri di depan Pekin Tempat itu mendapat penerangan dari obor yang dibawa datang seorang pendekar sehingga mereka dapat saling memandang Kini Hang Bu dan Pekin segera mengenal wajah Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu Melihat bibinya, Pekin cepat memberi hormat, diturut pula oleh Hang Bu Dan ini Hang Bu malah Ahaha, masuklah Kawan-kawan, mereka ini adalah keponakan-keponakanku sendiri Hang Bu dan Pekin merasa terheran-heran melihat bahwa bibi mereka berada di tempat itu Akan tetapi keheranan mereka lenyap ketika mereka dihadapkan dengan pimpinan para pendekar itu yang ternyata adalah Bu Seng Kin atau Bu Tai Hiap Biarpun di dalam hatinya ada rasa tidak senang, namun Pekin dapat mengerti mengapa bibinya berada di situ Kiranya bibinya ini telah menyusul bekas kekasihnya, si pendekar perayu wanita itu yang sekarang telah menjadi pimpinan para pendekar patriot Bu Tai Hiap Gerang bukan main menerima Hang Bu dan Pekin Dia sudah mendengar dari istrinya, yaitu Teng Cun Ciu tentang diri pemuda ini yang katanya merupakan pewaris pedang Kuai Leong Kokiam berikut ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud yang tiada tandingannya di dunia ini Maka pemuda itu merupakan tenaga yang sangat boleh diandalkan, dan juga dia sudah mendengar tentang Ciu Pekin, puteri tunggal dari penghuni lembah suling emas yang kini menjadi lembah naga siluman itu Selamat datang, Sim Hang Bu Aku sudah banyak mendengar tentang kelihayanmu dari bibi burumu Dan engkau, Ciu Pekin Ayahmu adalah seorang sahabatku yang amat baik Ciu Pekin dan Sim Hang Bu memberi hormat, biarpun di dalam hatinya Ciu Pekin memakil laki-laki ganteng ini Karena laki-laki inilah yang merayu hati Teng Cun Ciu, istri dari Toa Peknya sehingga Toa Peknya itu meninggal dunia karena duka Dan sekarang, dengan tak tahu malu sekali istri Toa Peknya itu malah menyusul kekasihnya Biarpun mereka itu sekarang menjadi pimpinan pendekar patriot Tetap saja baginya mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang serba busuk Itulah sebabnya mengapa pangeran Tian Leong yang menjadi tawanan itu melihat adanya pemuda perkasa dan gadis berpakaian pria yang bukan lain adalah Sim Hang Bu dan Ciu Pekin Di antara para pendekar patriot, duduk di dekat Butai Hiap dan tiga orang istrinya yang merupakan puncak pimpinan para patriot itu Tentu saja Ciu Pekin tidak salah mengenal orang, dan juga dugaan Sim Hang Bu adalah benar bahwa tiga orang yang memasuki rumah penginapan itu adalah keluarga kau Pria gagah perkasa yang lengannya buntung itu memang adalah sinaga sakti gun pasir Kau Kok Cu bersama istrinya, Wan Cheng, dan putera mereka, Jenderal Muda Kau Chin Leong Seperti telah kita ketahui, Jenderal Muda Kau Chin Leong diperintah oleh Kaisar sendiri untuk mencari dan merampas kembali sampai berhasil pedang pusaka Kauai Leong Pokiam yang lenyap dari istana Untuk menghadapi tugas yang amat sukar dan berat ini, Kau Kok Cu dan istrinya yang kebetulan sedang mengunjungi putera mereka, segera turun tangan dan membantu putera mereka Bertiga, keluarga sakti ini telah mendatangi Lembah Suling Emas atau yang telah berganti nama baru Lembah Naga Seluman Dengan gagah perkasa tiga orang ini menyerbu Lembah itu, mengalahkan keluarga Cu yang sakti sehingga mengakibatkan dua orang sakti, Cu Hon Bu dan Cu Seng Bu, terpaksa mengundurkan diri Akan tetapi, kemenangan atas diri kedua orang tokoh keluarga Cu yang sakti ini, bukan berarti pedang pusaka itu dapat mereka rebut kembali Pedang itu menurut keterangan pihak keluarga Cu yang kalah itu, berada di tangan murid mereka yang merupakan ahli waris pedang dan ilmu itu, adalah Seng Hang Bu Demikianlah, keluarga Kau yang gagah perkasa itu melanjutkan usaha atau tugas mereka, yaitu mencari pedang pusaka yang dibawa pergi pemuda yang bernama Seng Hang Bu Kemudian, dalam perjalanan mereka, keluarga Kau ini mendengar tentang geger yang dihebohkan oleh tindakan kaisar terhadap Xiao Lim Si, yaitu pembakaran darah atau kuil Xiao Lim Si dan menewaskan banyak sekali murid-murid Xiao Lim Pai Tentu saja, seperti para pendekar di dunia Kang Ou, berita ini amat mengejutkan hati mereka dan menimbulkan perasaan tidak senang dan tidak puas Semenjak dahulu, keluarga ini memandang tinggi nama Xiao Lim Pai dan tahu bahwa partai perselatan ini adalah partai yang bersih dan terhormat, yang mempunyai banyak pendekar sakti yang gagah perkasa Dan kini kaisar telah bertindak dengan kejam, menggunakan pasukan besar untuk membunuh banyak murid Xiao Lim Pai, berusaha membasmi partai ini bahkan telah membakar habis sejarah Xiao Lim Si Kau Chin Leong sendiri marah-marah mendengar berita itu Sungguh terlalu katanya ketika mereka mendengar berita itu Kalau sikap Sri Baginda Kaisar seperti ini dan kelaliman ini dilanjutkan, alangkah rendahnya kalau aku menghambakan diri kepada seorang lalim Lebih baik aku meletakkan jabatanku dan bersahabat dengan para pendekar Xiao Lim Pai yang tertimpa malapetaka Memang amat mengemaskan Apalagi kalau diingat bahwa Sri Baginda Kaisar sendiri pernah menjadi murid Xiao Lim Pai Perbuatan seorang murid yang sungguh keji dan murtad kata pula ibunya yang memang sejak muda memiliki watak keras akan tetapi jujur dan adil Pendekar naga sakti gulun pasir menarik napas panjang Dia adalah seorang pendekar yang sudah matang, tidak mudah dipengaruhi oleh segala macam keadaan, dan tidak lagi membiarkan diri diseret nafsu perasaan Apapun juga alasannya, perbuatan Kaisar memang tidak patut, dan juga bukan merupakan perbuatan yang baik dan menguntungkan pemerintah Akan tetapi, Chin Leong, kau harus selalu ingat bahwa kau adalah seorang pendekar Kau harus selalu dapat menjaga nama dan memenuhi tugasmu dengan baik Tugasmu saat ini adalah mencari dan merebut kembali pedang pusaka kerajaan, dan bukan watak seorang pendekar untuk meninggalkan tugas yang belum dilaksanakan sampai berhasil Chin Leong mengangguk-angguk Saya mengerti, ayah Saya akan terus mencari Sing Hang Bu dan apapun hasilnya, saya harus dapat mencari dia Setelah bertemu dan bicara dengan dia tentang pedang itu, baru saya akan kembali dan melapor kepada Seri Baginda Kaisar tentang pelaksanaan tugas ini Setelah itu, baru saya mengundurkan diri meletakkan jabatan Pangeran mahkota Chin Leong adalah orang yang bijaksana sekali Menurut berita yang kita dengar, beliau malah membebaskan dan menyelamatkan sisa murid-murid Syao Lim Pai sebanyak delapan orang Pangeran ini tahu mana yang benar dan mana yang salah Karena itu, biarlah saya menanti sampai kelak pangeran Chin Leong yang menjadi Kaisar, barulah saya akan menawarkan kembali tenaga saya untuk mengabdikan diri Ayah dan ibunya menyatakan persetujuan mereka dan ketiga orang gagah ini pun melanjutkan perjalanan mereka Akan tetapi, mereka terkejut bukan main ketika mendengar lagi berita angin dari para pendekar di Keng O bahwa Seng Pangeran Mahkota telah lenyap dan sedang dicari oleh orang-orang gagah berbagai golongan Tentu saja mereka, terutama sekali Chin Leong yang masih bertugas sebagai seorang jenderal, apalagi yang menjadi sahabat baik Pangeran Tian Leong, merasa gelisah bukan main Ahaha, biarpun ini merupakan tugas yang tidak langsung menjadi perintah Kaisar, akan tetapi mencari dan menyelamatkan Seng Pangeran tidak kalah pentingnya daripada mencari dan merebut kembali pedang itu, kata Chin Leong Memang, kita harus ikut mencari Seng Pangeran Jangan sampai beliau dikuasai oleh orang-orang jahat, kata ayahnya Sungguh Pangeran Mahkota merupakan seorang pemuda yang luar biasa, kata Wan Cheng setengah mengomel Beliau adalah seorang pemuda yang lemah, akan tetapi mengapa selalu suka melakukan perjalanan merantau sendirian saja tanpa pengawal Padahal, sebagai seorang Pangeran Mahkota tentu saja bahaya selalu mengancam beliau Beliau akan menjadi Kaisar yang baik, suaminya mengangguk-angguk Seorang yang semenjak muda sudah melenyapkan rasa takut dengan rasa kasih sayang terhadap rakyatnya Beliau ingin melihat sendiri dan mendengar sendiri keadaan dan kehidupan rakyat serta keluh kesah mereka Hanya seorang Kaisar yang memerintah rakyatnya dengan kasih sayang sajalah Seperti seorang ayah yang benar-benar mencinta anak-anaknya Maka sebuah negara akan benar-benar menjadi makmur dan kuat Keluarga yang gagah perkasa ini melanjutkan perjalanannya sambil menyelidiki dan mendengar-dengarkan Dan akhirnya, pada suatu siang ketika melewati sebuah hutan tidak jauh dari kota Chinan Mereka melihat belasan orang laki-laki rebah malang melintang Sebagian besar telah tewas, akan tetapi ada beberapa orang yang masih hidup Walaupun luka-luka mereka amat parah dan mereka ini pun sukar untuk dapat diselamatkan lagi Agaknya, baru beberapa jam mereka itu telah direbohkan oleh musuh yang amat kuat Tiga orang muda ini cepat menghampiri mereka yang masih hidup, memeriksa Namun mereka memperoleh kenyataan bahwa mereka tidak akan mampu menolong lagi Siapakah yang melakukan ini dan mengapa Kau Chin Leong bertanya kepada seorang di antara mereka yang agaknya masih lebih kuat daripada yang lain Ayah bundanya hanya ikut mendengarkan saja, membiarkan putera mereka menangani urusan ini Setelah diberi beberapa teguk minuman arak, meski lemah orang itu dapat juga bicara Kami, menghadang seorang pemuda yang bersenjata suling emas, kami hampir berhasil Lalu muncul pemuda yang berpedang, pedang sinar biru, ah ah, dan orang itu pun tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kepalanya sudah terkulai Yang lain-lainnya terlampau parah luka-luka mereka sehingga sama sekali tidak mampu bicara lagi Bahkan sebelum tiga orang pendekar itu dapat berbuat sesuatu, mereka yang terluka parah itu pun tewas pula Setelah memeriksa semua perampok itu dan mendapat kenyataan bahwa mereka telah benar-benar tewas Chin Leong bersama ayah ibunya lalu menggali lubang besar dan mengubur semua jenazah itu dengan sederhana Mereka, keluarga gagah perkasa yang berjiwa pendekar ini tidak mungkin dapat membiarkan saja jenazah belasan orang itu tanpa dikubur Walaupun mereka dapat menduga bahwa mereka itu semua adalah anggota perampok Hem, pedang bersinar biru Dan pemuda bersenjata suling emas Chin Leong berkata ketika mereka melanjutkan perjalanan Ayahnya memandang kepadanya Engkau dapat menduga siapa mereka? Puteranya mengangguk Juga ibunya berkata, aku pun sudah tahu siapa mereka itu Bagus, kalau begitu mari kita cepat-cepat melanjutkan perjalanan Daerah ini termasuk daerah kota Chin An Kemana lagi mereka kalau tidak ke kota itu? Dan kabarnya, di kota Chin An itu pula berkumpulnya para pendekar patriot Kata Sinaga Sakti Gulun Pasir Tanpa menyebut nama, tiga orang pendekar yang cerdas ini sudah dapat menduga bahwa pemuda bersenjata suling emas itu tentulah Chu Pek In dan pedang bersinar biru itu Apalagi kalau bukan Kuai Leong Kokiam Demikianlah, keluarga Sakti ini akhirnya dapat mengikuti jejak Chu Pek In dan Sim Hang Bu Dan seperti telah diceritakan pada bagian depan Chu Pek In dan Sim Hang Bu terkejut bukan main ketika melihat tiga orang ini Dan biarpun Pek In cepat membuang muka Dan tiga orang sakti itu seolah-olah tidak melihat adanya dua orang muda itu Namun sesungguhnya Chin Leong dan ayah bundanya sudah melihat mereka dan mereka yakin kini bahwa dugaan mereka adalah benar Biarpun mereka tidak melihat adanya senjata pedang pusaka yang mereka cari-cari itu pada diri pemuda yang nampak sederhana itu Mereka dapat menduga bahwa pedang itu tentu disembunyikan dan hal ini bahkan lebih meyakinkan hati mereka Kalau bukan Kuai Leong Kokiam yang dibawa pemuda ini, perlu apa disembunyikan? Dan kalau pedang itu tentu saja disembunyikan, karena pedang itu adalah pedang pusaka yang hilang dari istana Dan ketika pada malam hari itu Hang Bu dan Pek In melarikan diri dari Los Men Hal ini pun sama sekali tidak terlewat dari pengamatan keluarga itu Diam-diam mereka bertiga cepat membayangi dari jauh Mereka melihat betapa bayangan dua orang muda itu melompati pada tembok sebuah rumah tua dan mereka tidak berani ceroboh memasuki rumah orang Kau berjagalah di sini bersama ibumu, aku akan menyelidiki rumah siapa ini, kata kau kok cu Chin Leong dan ibunya mengangguk dan bersembunyi sambil mengintai untuk melihat kalau-kalau dua orang yang mereka bayangi tadi keluar dari situ lagi Si naga sakti gun pasir tak lama pergi Dia sudah muncul kembali dan berbisik kepada putranya dan istrinya Wah, kiranya rumah inilah yang menjadi sarang patriot Mereka sedang berkumpul di sini Berita ini benar-benar amat mengejutkan hati Chin Leong dan ibunya Baiknya mereka tadi tidak ceroboh memasuki sarang yang amat berbahaya, yang penuh dengan orang-orang sakti itu Kedua orang yang mereka bayangi telah masuk ke situ, berarti bahwa itu pun tentu mempunyai hubungan yang erat dengan penghuni rumah itu Bagaimana baiknya sekarang tanya kau kok cu untuk mencoba putranya Betapapun juga yang mempunyai tugas itu adalah putranya, dan pendekar ini sudah percaya penuh kepada kecerdasan dan kewaspadaan putranya sehingga dia menyerahkan keputusan kepada putranya itu Ayah, tidak baik kalau kita menyerbu sekarang Mereka adalah pendekar-pendekar, bukan penjahat-penjahat Sebaiknya kita besok pagi datang sebagai tamu dan dengan terus terang akan saya sampaikan kepada pimpinan para patriot agar menyerahkan Sin Hang Bu kepada saya dengan alasan urusan pribadi Kita harus menjaga agar jangan sampai terjadi bentrokan antara kita dengan para patriot Ayahnya mengangguk lalu berkata, memang bijaksana dengan kera demikian Namun aku meragukan apakah patriot-patriot itu akan menerimamu dengan sikap bersahabat karena mereka tahu bahwa engkau adalah seorang perwira tinggi istana Terserah kepada mereka Yang jelas, kedatangan kita bukanlah untuk urusan antara kaisar dan mereka, melainkan urusan pedang Mereka lalu kembali ke rumah penginapan Mereka merasa yakin bahwa kedua orang muda yang mereka bayangi tadi tidak tahu bahwa mereka tadi membayangi mereka Dan juga mereka dapat menduga bahwa tentu Sin Hang Bu berbesar hati setelah berada di markas para pendekar patriot itu dan tidak akan pergi untuk sementara waktu Dengan adanya pengejaran dari keluarga kau, tentu pemuda itu menganggap bahwa markas itu merupakan tempat persembunyian yang paling aman Dan memanglah, semua pendapat ini tepat sekali Akan tetapi, Jenderal Kau Chin Leong dan ayah bundanya sama sekali tidak tahu bahwa pada malam hari itu juga Pangeran Mahkota tiba pula di Sin Hang dan ditahan di dalam rumah yang menjadi markas para patriot itu Andai kata mereka terus mengamati di tempat itu, tentu mereka akan melihat hal ini dan mungkin akan terjadi bentrokan yang sukar dapat dicegah lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!